Terima kasih. Tapi emang paling bisa ya? Orang kita tuh paling jago banget bikin-bikin kayak gini. Itu kocak lah, itu kocak banget. Tapi di peran ini ya, 9 bulan ya? Pokus kesini ya? Jadi 6 bulan kita syuting, terutama kan gue belajar silat lagi. Karena memang pertama gak pernah ada basic milah diri silat gitu. Terus selama 6 bulan kita juga reading, pelajarin karakter. Nah, 3 bulan lagi syuting. Jadi total 9 bulan. 9 bulan ya? Fokus. Yang fokus sebenernya bener-bener fokus itu 9 bulan. Wow, tinggalin semua ya? Mau gak mau? Gak mau. Wah ini kebayang nih di eksplor. Ada cidera katanya injur sempatnya? Cidera? Jadi sebenernya cideranya itu bukan karena melakukan adegan yang spektakuler sih. Bukan yang gimana banget, tapi karena ciwi dia itu kan dingin. Sementara kita kan biasa latihan tuh di tempat yang panas gitu. Nah, di antara jeda, biasanya kita habis capek ngelakukan satu adegan action. Harusnya tuh kita gak boleh langsung istirahat. Pendinginan dulu, pemanasan lagi. Popping up dulu ya? Karena udaranya tuh dingin gitu. Nah, ada satu titik udah capek banget istirahat. Dan pas mau masuk lagi. Kaku. Kaku, salah jalan dan akhirnya ketarik di bagian pinggangnya. Ya udah. Berapa hari tuh? Tiga hari harus. Lumayan. Lumayan, tapi untungnya produksinya bisa. Wiro Sablengnya kena ini. Tiga hari untuk belajar produksi film action tuh luar biasa banget. Belum lagi orang udah disitu semua kan. Bener, bener. Tapi percaya gak ya penontonan studio bahwa di film ini ada dulu mantan artis silik kita. Yang udah lama banget kena fokus kuliah. Gak terima job film-film lagi. Tapi ada di film ini. Saya mau undang. Saya mau undang ada Ruth Marini dan tentunya ada Sherina. Yeay. Be our own friends. Yeay. Hai mbak. Wah, apa kabar? Sehat? Selamat. Aduh. Pinto Kencer. Hai. Aduh. Ini mah. Bergeser. Wah. Look at you. Ayo dulu silahat. Greser deh. Greser-geser lah. Nah monggo dimana aja boleh ya nak. Hah? Bukannya di tengah. Oh gitu. Oh Vino mau disini, share mau disitu. Boleh. Boleh. Nah. Oke. Kalau saya keren kali. Ini dia udah bosen pake warna hitam muter-muter. Jadi dia pake yang putih sekarang kan mbak. Betul ya. Nah jadi Sinto Gendeng sama Ang Gini. Ini seru nih ya. Dulu saya baca. Saya baca ceritanya. Dia tau nih. Ang Gini ada apa dengan Biro. Oh. Yang dulu ya. Terus ada apa yang terjadi dengan Sinto Gendeng gitu loh. Ceritain sedikit dong. Secara singkat aja kalian punya karakter ke penonton di studio. Karena kan ini gak semuanya tau ya. Mbak Ang Gini silahkan. Oh Ang Gini. Mbak Ang Gini. Lihatnya bahas Sinto Gendeng. Mbak Ruth. Ya Sinto Gendeng. Suaranya keren banget sih. 80 tahun loh. Suaranya harus merangkan karakter 80 tahun ya. Iya. 86. 86. Kalau Mbak. Mbak Ruth mah paling 18 something ya. Wah. 68. 68. 68. Ya Sinto Gendeng seperti ini adalah. Mungkin ada beberapa yang sudah tau. Bahwa gurunya Wiro Sableng. Betul. Yang mewarisi kapak dan batu. Yang agak gini 2 1 2. Ang Gini. Ang Gini. Ang Gini. Ang Gini. Adalah murid dari pendekar bernama Dewa Tuak. Yang gak kalah nyeti. Ini semua turun gunung ya ceritanya kali ya. Awal awal. Ang Gini udah agak dibawa. Tadi juga agak terisolasi dari masyarakat. Semuanya aneh kayaknya karakternya. Cuman ya. Dia murid dari Dewa Tuak. Seorang pendekar juga yang sakti. Dan gak kalah anehnya dari Sinto Gendeng. Betul. Yang diperankan oleh Andi Rief. Seneng banget aku. Terus dia berguru oleh Dewa Tuak. Dan ingin sekali menjadi. Lulus menjadi pendekar. Tapi atas alasan Dewa Tuak sendiri. Kayaknya ini ditantahan. Ini gak lulus-lulus nih. Sampai akhirnya ketemu Wiro turun gunung. Dewa Tuak bilang kamu mau lulus kan jadi pendekar. Oh. Iya mau. Ya udah kamu bantuin dia. Menyelesaikan misinya gitu. Oke. Tapi kenapa Sher mau main susah bander loh. Saya kalau gak salah dulu ada juga Sherina pertawarkan film laga juga. Tapi kena lagi di Jepang kan gak bisa kan. Dulu kan pernah ada satu tawarin ya. Teman kita juga yang bikin gitu ya. Dulu tapi kena lagi di Jepang jadi gak bisa. Terus kemudian disini tiba-tiba ini bagaimana serang Lala bisa mempengaruhi Sherina untuk mau main film ini ya. Dengar apa scoring musiknya atau denger apanya nih. Tapi benar aku emang gampang banget sama musik yang luar biasa pasti gampang terpaut gitu. Cuman juga dari awal bukannya dibujuk-bujuk gak loh sebenernya. Karena aku juga udah tau bahwa ini tuh pasti produksinya bagus banget. Dan tim yang terlibat Karavan Studios itu aku udah ngikutin lama. Chris Lee udah ngikutin lama dengan key artnya dan konsep-konsep mereka. Bagus banget dan sebenernya sih justru adalah waktu untuk meyakinkan diri sih. Karena mampu gak ya ini dengan produksi yang sangat profesional dan besar ini. Ntar yang ada aku yang belum banyak pengalaman malah jadi kacau gitu karena gue nya. Ini jangan dikasih latihan dia gak bisa diemi nih makin dikasih orangnya terus. Iya kan? Masih gitu gak sih kamu? Ternyata masih gitu. Ini gak ada capeknya. Ini gak ada capeknya. Ini gitu gak di lokasi? Pasti semua dicobain sama dia terus. Gak bener kan? Semua dicobain. Salut loh sama dia. Kala maka lingundil tetep ya? Paling ngungir tapi tenaganya paling wih. Mau apa yang berat diangkat. Iya. Tak bisa gitu. Nah kalo sebelahnya ini lebih menarik lagi nih Mbak Ruth ya. Mbak Ruth nih cerita juga nih kalo gak salah. Waktu apa sampe ibunya sendiri lupa kalo ada anak di dalam itu gimana ceritanya. Secara singkat Mbak. Kan aku kan harus makeup. Make up 8 jam full prostetic. 8 jam. 8 jam. Aku pagi harus bangun kalo take pagi. Nah begitu sudah selesai pagi hari. Ibuku kan ikut syuting. Aku antarkan sarapan ke kamar. Terus aku antarkan sarapan ke kamar. Kaget dong ibu aku. Lalu bangun. Terus dia menyapa. Perkenalkan saya ibunya Ruth. Berarti makeupnya bagus sekali itu. Bagus banget. Terus aku juga berusaha untuk tetap meyakinkan. Bu ini Ruth. Terus ibu saya kan karena orang sudah tua langsung bilang katanya. Iya saya ibunya Ruth. Anak saya main disini di Wirosableng katanya. Wah ini aku. Ini aku. Ini aku. Terus baru tuh punya pengalaman. Baru tuh paling takut kalo suruh seling-selingan. Seling-seling. Tadi bukan seling-selingan ya gitu. Seling itu lu takut. Sampai beliau nih nangis loh. Bener gitu ya. Iya kan. Iya aku takut banget sama ketinggian. Takut banget. Awalnya jaim karena ini film pertama aku. Aku masih jaim. Ditarik satu meter aku diam. Tarik dua meter masih diam. Tapi udah nahan di dalem gitu. Tarik tiga meter, empat meter udah gak tahan lagi. Terserah deh mau nangis. Nangis aja. Tapi itulah ini ya. Apa kulminasinya ya. Titik puncaknya gitu. Iya. Gitu. Tapi yang paling sulit ah suruh ya. Seru banget. Seru banget. Seru seling. Dia suka seling. Iya dia mah pasti. Makin susah makin dia kerjain. Lain kalo itu. Lain deh langsung. Extraordinary sampingnya gitu loh. Emang. Iya kan. Tapi yang paling susah apa sih mengurangkan ini dari semua Vin? Silat. Silat tuh paling susah. Barut? Sama ya. Sama silat. Padahal Barut dia ngajarin Vino loh. Share yang paling susah? Silat dan acting dua-duanya. Nah itu dia ya. Oke. Mau ngajarin kita sedikit katanya ada silatnya. Dari Barut dan Vino. Sebetulnya ngajarin silat sih. Cuman. Memperagakan sedikit lah. Wiro Sablong tuh terkenal memang dengan jurus apa namanya pukulan sinar matahari. Ini dari anak-anak kecil seneng banget. Sebenernya di trailernya tuh udah sempet ada gitu. Nah. Enggak enggak. Ini bukan gerakan yang heboh. Ini cuman. Cuman mau gambarin aja kalo misalnya. Kekuatannya tuh kan dia dari sinar matahari. Gini dia gini dia ke atas. Gini ke atas. Gini ke atas. Nah. Jadi ngambil dari sini dia buang lagi. Itu suar. Itu simpelnya seperti itu. Oke oke oke. Barut, Barut. Yang paling susah yuk kasih liat kita di depan. Itu ilmu sudah diturun ke depannya Wiro. Tapi kalo misalnya Wiro yang bikin beda. Kalo gurunya Sinto Gendeng kan lebih gendeng lagi. Nah. Monggo depan dikit aja. Dikit. Tunggu tangan-tunggu. Tunggu tangan-tunggu. Tunggu tangan-tunggu. Tunggu tangan kamu bikin 50. Hahaha. Udah setor dari awal. Wah. Oke sedikit aja. Emang lain ke orang teaternya beda ya. Keren banget. Itu jurus kunyuk melempar buah. Iya itu jurus. Itu jurus kunyuk melempar buah. Iya kan namanya lucu-lucu kan jurusnya kan. Oke kita break dulu. Kita kembali saat lagi hanya di Alvin & Fresh. Vicente kungati bang'si. Kaos mulus. Okeh. We stream, kita bang isi. Ok. Normalaugan. Naikmacht.